berulang haji, berulang umrah tambah kaya gak haji lagi, gak umrah lagi juga gak apa-apa jelas ya? beda sama zakat, sekarang zakat tahun depan kok mampu lagi, ya zakat lagi tahun depan kok nyampe ini ya zakat lagi, terus begitu berulang-ulang, tapi kalau haji ini walau fil umri marradan walaupun seumur hidup hanya sekali walaupun seumur hidup hanya sekali nah Syedina Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan barang siapa yang datang ke rumah ini betul haram ke depan Kaabah, kemudian dia melaksanakan tuhaf, yang di dalam tuhafnya tidak ada niatan kecuali Allah matanya terjaga lisanya terjaga orang itu kalau ibadah apapun bentuk ibadahnya murni karena Allah berharap pahala dari Allah berharap kepingin ibadah itu diribai, diterima oleh Allah maka pasti dia akan antisipasi sedemikian rupa bagaimana caranya ibadahnya gak jajat sehingga menjadi ibadah yang sempurna kita diperintah oleh Allah bukan hanya bertakwa, tapi juga sempurnakan ibadahnya kita Allah itu cinta kepada orang yang menyempurnakan ibadahnya Rasulullah SAW juga pernah bersabda Allah itu mewajibkan kesempurnaan dalam segala sesuatu apalagi dalam ibadah yang paling baik, yang paling sempurna amalnya karena itu gak pernah Allah itu memerintahkan kepada kita udah ibadah apa adanya lah udah kalau mau ibadah ala kadernya juga boleh sempurnakan ibadahnya kamu dengan cara apa? ikhlas tidak ada harapan kecuali balasan dari Allah ingin ibadahnya diterima diridui ingin ibadahnya menjadi fasilitas untuk Allah ampuni dosa-dosanya dia bareng siapa yang toaf tidak ada niatan dalam toafnya kecuali hanya Allah jaga pandangan jaga lisan gak gampang loh nanti haji itu jaga ya kapan umroh haji panjang-panjang sudah pernah mungkin sebagian yang belum pernah mudah-mudahan ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah pernah mungkin ditakdir lagi insyaAllah sejarah Magdah dan Madinah mata jaga pandangan disana berat gak yang laki gak yang perempuan kadung ketemu laki-laki nguateng-ganteng buat yang perempuan kadung ketemu perempuan cuantik-cantik disana jaga lisan gak gampang gak gampang kenapa kita ketemu dengan berbagai macam karakter manusia disana jutaan kadang kesenggol maaf misalnya kita pas toaf misalkan dempetan sama orang dari negara lain waduh ampuni kecut pas nolah saya sempet kamu dia kecut saya ingin gitu loh lah puyar puyar sama seperti sholat tapi mikirnya yang lain sama seperti puasa tapi ngerasanya orang sama seperti zakat tapi orangnya sombong sombong yang paling gede yang paling sugi aku yang paling gede aku sama itu nilai tawaf tapi gak jaga lisan gak jaga pandangan gak jaga telinga maka kalau orang itu betul-betul tawafnya ikhlas lillahi ta'ala tidak ada niatan tidak ada muatan tidak ada tendensi kecuali lillahi betul-betul ketingin ibarat diri diterima oleh Allah maka tidak dia selesai dari ibadah hajjah kecuali seperti anak bayi yang keluar dari rahim ibunya bersih suci karena itu banyak ulama juga yang mengatakan orang itu karena besarnya karena begitu besarnya pahala haji dan umroh sampai-sampai dikatakan bukan hanya dosa kecil dosa besar juga diampuni bukan hanya dosa antara dia dengan Allah putih bersih suci seperti bayi lahir ya berarti dosa antara dia dengan manusia juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala na'am dalam hadith yang lain Rasulullah s.a.w. benda bersabda barang siapa melaksanakan haji atau umroh yang dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor ini orang terbiasa ngomongnya tidak baik walaupun dimanapun kadang-kadang keperucut orang sekarang bilang lost walaupun di depan Ka'abas lost kenapa kebiasaan tidak gampang tahunan tahu-tahu dua minggu umroh sebulan haji terus bisa mahan tidak gampang lupa di mana dia kadang-kadang di masjid laharam di masjid inabawi wala musuh jangan berbuat kefasikan di sana mata terutama mata terutama mata terutama mata kalau jaga lisan sedikit lebih muda daripada jaga mata pakai masker cukup kalau jaga mata mau gimana berat pakai kacamata hitam enak malahan ngelirik berat jaga pandangan di sana berat makanya bukan berarti kalau kita memang kalau belum pernah saya dulu saya dulu kalau sebelum umroh mikir disana itu kan orang sudah masuk gak esok khusus masa gak bisa jaga pandangan wah ternyata begitu ngalami dewi ya berat rasanya itu kalau di masjid itu kalau gak di masjid di hotel kenapa kata nabi kalau sudah berbuat jelek berbuat baik sehingga pahala kebaikan itu menghapus keburukan kita kalau di sana udah umroh terus gak di hotel waduh bukan setelah kebaikan berbuat keburukan dosanya menghapus pahala kebaikannya kenapa mata mata belum lagi ketemu orang yang beda pemahaman kita toleran sananya gak toleran rasanya itu debat cuman bagi orang yang ngerti waduh dipikir bisa jawab tapi ini bukan tempatnya bukan momennya sudah bukan momennya bukan tempatnya bukan waktunya nah handir itu berat berat mau mendekat ke makam nabi berat waduh macam-macam tuduhannya wah ini ini sebenarnya nah kayak itu dalam Al-Quran pun juga Allah memberikan keterangan kepada kita kalau sudah haji jangan berbuat satu kemaksiatan baik dari lisan dan jangan berbuat dari kemaksiatan terutama dari dari mata orang kalau sudah haji umrohnya seperti itu terjaga matanya terjaga lisannya dari kemaksiatan hotel ibadah hotel lagi belanja belanja itu antara manfaat sama autorotnya ini banyak autorotnya terus serang apa gak belanja itu dibelanja makanya saya tahu banyak autorotnya sudah sing nyang-nyangan terus kutu ngamuk berelah beda kondisi capek mungkin pas lapar cuaca panas kalau kadung panas panas macem-macem makanya setan itu gak tidur masalahnya bukan hanya Allah gak tidur terus setan kalau sudah haji umroh di jarno terus percuma di surga iya ibadah tante ini itu kadang-kadang tak tunggu gimana caranya hangus pahalanya kamu dari mata dari lisan macam-macam macam-macam orang yang berhasil menjaga kualitas daripada ibadahnya maka maka dia tidak pulang ke rumahnya kecuali dia dalam keadaan bersih suci seperti bayi yang baru lahir karena ini termasuk rukun kelima salah satu daripada lima rukun islam bahaya orang gak solat bahaya orang gak puasa bahaya orang gak zakat bahaya orang gak syahadat apalagi orang gak haji sama sama barang siapa yang punya bekal untuk melaksanakan haji baik sang duit untuk dirinya selama pulang dan pergi sang bekal untuk warganya selama ditinggal nafkah buat mereka anak dan istrinya kemudian perjalanan biaya perjalanan kalau sekarang tiket pesawat ada apa enggak penginapan disana ada atau tidak misalkan man malaka zadan warah hilatan liayyahujja falam yahuj untuk dia melaksanakan haji tapi englan dia melaksanakan haji kenapa sipu ustad saya kalau saya haji sebulan perusahaan saya ini gimana waduh ini saya punya tanggung jawab besar saya membawahi ribuan karyawan ratusan cabang wah macam-macam ada alasan ini orang seayat satu ayat yang aku baca apalagi haji yang bulanan wah banyak alasannya untuk menerikan dirinya maka kata nabi terserah mau mati dalam keadaan yahudi mau mati dalam keadaan nasrani aku gak ngurus wah resikonya fatal terlalu berat orang yang mampu haji tapi gak mau haji orang yang mampu umrah tapi gak mau umrah karena medit biaya yang gede eman umrah untuk hadiah dapat hadiah dari perusahaan misalkan dapat padahal mampu untuk haji mampu untuk umrah terserah mau dia matinya yahudi mau matinya nasrani nabi itu sedih kalau ada umatnya murtad tapi kalau sudah orang itu mati dalam kan gak pernah haji dalam artian mampu ketika mampu tapi gak mau haji ketika mampu umrah tapi gak mau umrah nabi itu gak sedih terserah saking pegelin itu baju harus cekir dari Gusti Pengeran yang ngasih kelebihan dia juga Gusti Pengeran Allah cuman diminta kita ini kasih rejeki berapa miliar kalau kita mau mulai dari kita lahir sampai kita mati berapa miliar dalam diminta cuman puluhan juta dari miliaran harta yang dia punya dalam cuman diminta ratusan juta itu pun gak wajib gak wajib ikut pemerintah juga boleh walaupun memang ngantri gak apa-apa yang penting dia ada niata kebulatan dekat untuk melaksanakan haji mengguburkan kewajiban nabi kalau sudah pegel kebajut terserah mau mati dalam keadaan Yahudi mau mati dalam keadaan Nasrani aku gak ada urusan berarti terlalu beresiko mati Yasuhul Khatimah waliyyadu billah waliyyadu billah minzalik khatim al-asoh itu bukan orang kaya bukan orang kaya tapi saking ngepinginya ibadah haji beliau itu nabung 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 terus satu hari termenung gitu di depan rumah lewat anaknya lewat anaknya abah kenapa pagi-pagi kok termenung di depan rumah iya nak abah ini kepingin ziarah nabi abah ini kepingin melaksanakan haji ini insyaallah kurang lebih dua minggu lagi ada rombongan dateng lewat daerah kita abah kalau kepingin berangkat haji harus bareng mereka kalau gak bareng mereka gak bisa sendirian dari luar negeri gak bisa kalau sekarang naik pesawat berbulan-bulan naik kapal ada orang naik kapal dari Indonesia zaman dulu ke Saudi Arabia naik kapal sendirian gak ada rombongan kloter-kloterannya dari dulu juga ini dua minggu lagi ada rombongan dateng berangkat haji lewat daerah kita abah nabung kalau dua minggu lagi kayaknya gak nuntut abah rasin kepingin berangkat terus abah kenapa kepikiran lah sangunya kalian gimana saya kan wajib untuk ngasih bekal kepada kalian anak istri nafkah ngomong si anak perempuan ini si anak perempuan putri ini ngomong sama ibunya bu abah itu kepingin berangkat haji kepikiran gak bisa berangkat gara-gara uang tatungannya ini gak cukup kalau harus nafkahin kita kalau untuk berangkat gak cukup tapi kalau untuk dikurangi nafkah waduh lawang dulu itu kan berangkat tiga bulan pulang tiga bulan disana tujuh bulan delapan bulan baru ketemu lagi itu mis kontak sudah makanya orang kalau dulu nangis nangis betulan wajar nangis guguk-gugu orang itu katen kalau sudah tinggal keluarganya haji kenapa berbulan-bulan gak bakal kelihatan sudah begitu hilang dari padangan mata gak tahu sudah setelah itu terjadi apa gak tahu orang sekarang mau nangis guguk-gugu kapan pengis video kolam apa kabar sudah dimana sampai dimana ini padahal tadi pagi guguk-guguk tapi gak ada masalah tapi orang dulu bu abah ini kebin berangkat haji ada begal tapi kalau dikurangi untuk tujuh bulan tadi itu nafkahnya kita waduh terus gimana enaknya kata si ibu udah dia akan ajak berangkat haji oh gitu iya bilang sama abad kalau mau berangkat haji gak apa-apa singkat cerita dua minggu berangkat haji ada dikasih persediaan gitu ya gak los-losan juga kasih mungkin tiga hari seminggu makan makan setelah seminggu mulai habis berbekal mulai menipis nangis nangis si ibu gimana gak pernah merasakan jadi tulang bumbung keluarga tau-tau ditinggal suami untuk melaksanakan haji kemudian menjadi tulang bumbung keluarga ini gimana ceritanya anak-anak saya nangis kecuali si putri kecil tadi yang ngomong sama Sayyidina Hatim al-Asam bu gak usah nangis tenang aja loh kenapa lah kalau besok kita masih hidup kan Allah gak mungkin gak mungkin apa namanya acu-tacu gak mungkin gak ngereken bu abah itu yang makan rejeki apa yang ngasih rejeki bu yakin subhanallah subhanallah yakin anak perempuan oh iya ya iya ya kalau besok kita masih hidup berarti ada rejeki tapi kalau besok kita meninggal kenapa kita harus bingung rejeki besok iya Allah pernah berfirman dalam hadit kudsi kalian jangan pernah menuntut aku akan rejeki esohan sebagaimana aku Allah tidak pernah menuntut kalian amalmu esohan kita pasang ditanya tentang amalnya kita besok enggak kan jangan pernah tanya besok kita makan apa kepada Allah kenapa Allah gak pernah tanya kepada kita amalnya kita bagaimana besok enggak sekarang gak sekarang ya sudah oh iya iya udah singkat cerita ada rombongan dari ibarat sekarang pejabat sedang berburu di hutan dan itu di tempat tinggal sekitar sedina hatim al-asoh singkat cerita terpisah jadi ada dua rombongan rombongannya penguasa ini beberapa prajurit berteduk dari hasil buruannya kemudian apa haus haus tapi dari bagian rombongan yang bawa logistik terpisah iya gak ada telefon dulu tanya dimana itu gak ada itu kok ada rumah coba tanya kita minta gak banyak cuma minta air minta air singkat cerita dikasih air sama rumahnya sedina hatim al-asoh tadi tanya rumahnya siapa itu balik lagi di prajurit tanya ini rumahnya siapa ini rumahnya hatim al-asoh balik lagi prajurit lapor kepada atasannya ini rumahnya hatim al-asoh penguasa tahu itu rumahnya hatim al-asoh orang yang terkenal itu namanya orang yang soleh itu terus kemana hatim al-asoh tanya balik lagi berangkat haji rumah rehat begini ditinggal berangkat haji nyediakan perbegalan dimana nih hatim ini dilihat apa perbegalannya kebetulan hari ini adalah perbegalan terakhir besok kita gak tahu ada persiapan untuk makan atau tidak wah karena sudah ngasih air butuh-butuhnya kepada air dikasih waduh itu kan perbendaharaan yang paling berharga bagi orang yang gak punya air dikasihkan udah katanya si penguasa ini isi kantongnya sabuk yang penuh dengan uang ini segala macem dinar kalau kalian prajurit ngaku cinta sama saya hadiahkan apa isi kantong kalian sebagaimana aku hadiahkan isi kantong saya tetap prajuritnya iya kono enak kini ngelarat bujaran kono enak kalau kantong liani oh ini saya cuman sudah kalau kalian ngaku cinta kepada saya setia sama saya hadiahkan dihadiahkan semuanya singkat cerita pulang silin hati merasuk lebih-lebih dikasih harta lebih-lebih ketika semuanya senang mendapatkan hadiah dari penguasa tadi itu semuanya ketawa kecuali si putri kecil nangis malah tadi bingung ibunya nangis kakak adiknya nangis si putri kecil tertawa tenang menghadapi semuanya yakin ketika dapatkan dia semuanya ketawa ini kecil nangis si putri ini tanya kamu yang aneh tadi kita bingung nangis kamu tenang yakin ketawa sekarang kita senang dapat rejeki kok malah kamu nangis kita ketawa ini gimana ceritanya apa yang menjabatkan kamu nangis sekarang ini ini baru di dunia sayangnya Allah kepada kita abah ibadah haji gak pulang nanti kecuali justru lebih-lebih lebih-lebih hartanya kita ini sayangnya Allah di dunia saya cuman mikir yang bikin saya nangis sayangnya Allah nanti di akhirat itu gimana itu barang kita subhanallah lihat masya Allah ya ini gak bisa kita diru kalau kita ngomong sama istri kita waduh perang dunia ketiga ceritanya waduh ditinggal haji ya berat memang cuman kalau ada istri yang seperti itu wah itu perempuan yang solehai itu udah berangkat haji aja om besok itu apa katanya besok kok anda sama saya itu sama mas anda makan rejeki saya juga makan rejeki anda tidak ngatur rejekinya anda bagaimana anda sebagai suami bisa ngatur rejekinya saya istri gak mungkin anda gak ngatur rejekinya anda gak punya Allah sudah anda pergi-pergi aja besok apa katanya om selama ini saya gak pernah ngandalkan anda sebagai suami saya ngandalkan om wah cuman seribu satu kalau istri seperti ini kenapa suami sekelas hatin al-assam juga seribu satu ada gak mampu mudah nabung nah kadang-kadang maaf profesinya rendahan baga kerja kasar subhanallah takdir berangkat haji mulai 6 sampai tua baru muda eh nabung mulai muda bertahun-tahun sampai tua baru berangkat subhanallah jadi ada ibadah yang membutuh nekat kenapa lo untuk makan susah si belanya nabung untuk haji itu kan namanya nekat tapi lihat takdir apa takdir ibadah haji ibadah kurban itu jangan nunggu mampu nabung sampai mampu kawin misalnya masuk nunggu punya rumah baru kawin gak ada kita rata-rata ini kapan menikah nekat semuanya gak punya rumah nekat meminang anaknya orang lo kok nekat yakin memang ada beberapa ibadah kita diperintah untuk nekat tapi pakai perhitungan nekatnya tawakal perhitungannya tetap ini haji kurban menikah malah ada kita ini rata-rata menikah dulu baru punya rumah menikah baru punya apa namanya kendaraan roda dua roda empat milik sendiri dulunya gak punya waktu pertama menikah pekerjaan aja ala-ala atung sudah siapa katanya Allah sudah berani kenapa untuk haji sama kurban misalkan kita gak berani biaya haji itu kan gak lebih mahal daripada biaya nikah kalau dihitung seumur hidup kurban apalagi nikah nekat kurban kok gak nekat itu kan aneh lebih murah haji kok anekat itu kan aneh kok lebih murah kita kepengen tapi nunggu durian nanti kalau saya dapat hadiah satu miliar baru saya haji wah kita yang dapat seratus juta itu bengkuan belum tentu kalau nunggu satu miliar baru haji jangan nabung kadang-kadang jualan bensin kadang-kadang pemulung kadang-kadang tukang beca kadang-kadang tukang tambalban nabung seribu dua ribu empat ribu jadi lima ribu jadi seratus ribu jadi satu juta padahal butuh 50 juta nabung subhanallah kita maaf dari segi profesi lebih layak daripada mereka dari segi penghasilan kok gak bisa bahkan nabung seribu aja gak pernah untuk apa untuk haji coba cek di rumah punya gak kita ditabungan untuk haji gak ada padahal kebingin haji ini menjadi PR buat kita semuanya mudah-mudahan Allah gampangkan segala ibadah kita mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita Allah ridai segala ibadah kita dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dohir batin dunia sampai ada di akhirat dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan khair wal-lutuf wa-sihah wa-l-afiyah fi ta'atillah wa-rasulihi assalamualaikum wa'alaikum wa'alaikum amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin rabbanan fa'na bima'an lam dan